PT Bluebird TBK memulai pembangunan transportasi ramah lingkungan di kawasan penunjang Ibu Kota Nusantara, IKN, Kamis, 21 Desember 2023. Prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri ATR, Kepala BPN Hadi Cahyanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Direktur Utama PT Bluebird TBK Adrianto Joko Soetono, Salah satu penunjang kawasan hijau itu yakni transportasi hijau ramah lingkungan, yang dimulai oleh Bluebird Group dengan investasi sebesar 250 miliar rupiah. Sementara itu, keputusan investasi Bluebird ini sejalan dengan komitmen untuk mendukung inisiatif ramah lingkungan dan menciptakan masa depan mobilitas yang berkelanjutan melalui visi keberlanjutan 50-30, yaitu upaya pengurangan hingga 50 persen emisi karbon dan buangan perusahaan pada tahun 2030. Menurut Direktur Utama PT Bluebird TBK Adrianto Joko Soetono, investasi ini adalah bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan solusi mobilitas yang berkelanjutan. Bluebird Group memiliki visi keberlanjutan 50-30 yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan DKN sebagai Smart Forest City. Semangat yang sama inilah yang mendorong kami berkomitmen untuk berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan DKN melalui pengembangan sistem, sarana, dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan. Investasi dan kontribusi Bluebird akan digunakan untuk pengembangan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan yang meliputi pengadaan bus rapid transit listrik, layanan bus perkotaan, taksi listrik, mobil rental listrik, bus jurusan DKN, balik papan. Plus sarana pendukung lainnya, seperti halte, park and ride, transfer point, depo, dan charging point yang semuanya akan dikelola secara terintegrasi menggunakan teknologi pintar. Nantinya, kemudahan dan kenyamanan mobilitas penduduk DKN akan didukung oleh Bluebird dengan investasi taksi listrik hingga 100 unit, armada mobil rental listrik hingga 50 unit, armada bus jurusan DKN balik papan hingga 10 unit, charging point, dan depo. Sedangkan untuk kontribusi meliputi layanan bus perkotaan listrik hingga 40 unit, halte hingga 53 titik, 1 transfer point, bus interchange station, dan 2 park and ride. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.